Intro Hai Yellow Fellow, welcome to Global Yellow Hai semuanya, ini buat temen-temen yang penasaran apa sih itu Global Yellow Jadi basically Global Yellow merupakan program kolaborasi antara Medvo dan juga Akprof Yang mendalami atau lebih menguak tentang program beasiswa ke luar negeri Nah tahun ini Global Yellow akan mengangkat tema ISMA Hmm kira-kira ISMA tuh apa sih? Ada yang tau gak nih dari temen-temen? ISMA ini adalah suatu akronim dari Indonesian International Student Mobility Awards Program ini adalah skema beasiswa pemerintah dari Indonesia Yang mendanai mobilitas mahasiswa Indonesia selama berkuliah di universitas ternama di luar negeri Tahun lalu di 2021 terdapat 2.572 pendapatan dan 955 diantaranya diterima di ISMA Wow agaknya tidak sampai setengahnya juga ya Mereka berangkat ke 73 kampus ternama di luar negeri Nah di HIMA Ilkom sendiri itu tahun lalu terdapat 2 awardee atau mungkin 3 ya 3 awardee ya 3 awardee itu Kak Stephanie Zeta yang berangkat ke Pennsylvania Kak Aviva yang berangkat ke Michigan State University Dan Kak Basmah yang juga berangkat ke Pennsylvania State University Tahun ini 2022 nih pemirsa ya Terdapat 7 awardee yang 2 diantaranya adalah Kak Gema dan Kak Dea Tepetangan dong buat Kak Gema dan Kak Dea Wuuuuh Kita sabar-sabar dulu kali ya Hai Kak Gema dan Kak Dea Halo Hai How's your day? How's it going? I know it's a little bit rainy, agak hujan ya Cuma semoga bisa pumped up gitu ya kita Tetep pumped up gitu Tetep pumped up kalau MC-nya kamu Oh oke Uh blushy blushy Oke mungkin sedikit perkenalan diri dulu dong Kak dari siapa nih? Dari KDN lu deh Oh padahal ya Aku Dea Wulendari dari Ilko Mangkatan 2020 Terus mungkin sekarang kali ya Sekarang aku di Isma Kak Terima di Host Uni-nya itu di Pak Laki University Oh Lombok Wow Kalau Kak Gema Oke halo semuanya Aku Gema Leksita bisa dipanggil Gema dari Ilko Mangkatan 2019 Terus aku di Isma itu keterimanya di University College Court Yang lokasinya di Kork, Irlandia Oh wow Fancy-fancy Tepuk tangan dulu Bagaimana makanya? They're basically living in our dream I'm telling you guys Oke Mungkin kita masuk aja langsung ke segmennya Karena temen-temen di Yellowstone udah gak sabar banget nih Kak Untuk tau lebih lanjut tentang Isma gitu kan Karena rumor set ya Rumor set gitu Isma tuh sesuatu yang susah digapai Pengen tau persiapannya berapa lama Tahapannya tuh kayak gimana Kita bakal kuat di Global Yellow kali ini Mungkin first question ya Kak ya Bisa jelasin gak sih secara singkat-singkat aja gitu ya Kak Langkah-langkah mendaftar di Isma gitu Mungkin dari Dea dulu ya Oke dari aku Jadi sebenernya tahapannya itu kemarin waktu pendaftaran itu ada dua Tapi aku mungkin ngejelasin dulu ke tahap pertama kali ya Boleh Tahap pertama itu kemarin itu kita diminta untuk ada nilai tes bahasa Inggris EPT English Proficiency Test Itu bisa ada Duolingo, ada IELTS, ada TOEFL Terus abis itu ada diminta SI juga Kita diminta bikin SI sama Apalagi waktu itu ya Nilai ya? Nilai IPK Terus setelah kita submit itu semua Sama sisanya ada beberapa dokumen gitu Tapi itu udah langsung dikasih tangklatenya sama Isma Jadi kita tinggal isi aja kayak data diri dan lain sebagainya Setelah kita submit itu Nanti ada kayak sesi di mana kita di screening gitu loh si ASI nya Nah dari hasil screening ASI itu maju lah ke tahap kedua Nah boleh tahap kedua ya boleh Tahap kedua itu jadi kan jumlah pendaftarnya itu di tahun ini sekitar 7.501 pendaftar kalau gak salah Nah terus dari tahap pertama itu tereliminasi beribu-ribu pendaftar sisa dua ribuan yang maju ke tahap wawancara Nah terus di tahap wawancara itu simpel sih Jadi kayak setelah kita dapat pengumuman Jadi Isma tuh sekarang ada dashboardnya sendiri Terus ya di dashboard itu ada tulisan kayak Oh ya selamat kamu maju ke tahap wawancara gitu Terus setelah sekitar kayak dua sampai tiga hari Itu langsung dari Isma nya kita dikasih jadwal wawancara kita gitu Jadi jadwal wawancaranya emang kita gak bisa milih sendiri Jadi langsung aja gak sih Langsung dikasih tanggalnya jamnya Betul Terus jadi kita kayak deg-degan gitu nunggu kita dapet wawancara tanggal berapa Pastinya Dan disini mungkin ada faktor hoki ya gitu ya Jadi kayak kalau orang yang dapet wawancaranya Jadi emang bisa kayak kita udah dikasih tau oh wawancara pertama waktu itu hari minggu ya Iya hari minggu Terus kita dikasih tau Aku lupa antara Jumat atau Capunya Jadi kayak bener-bener orang cuma punya kayak kurang dari 24 jam Harus wawancara besok harinya gitu Tapi ada juga kayak aku yang dapet Ini kayak puji Tuhan hoki banget Hoki aku abis disini kayaknya Dapet wawancara di hari terakhir Itu mengurupannya Jadi aku punya sekitar 4 hari buat menyiapin wawancara itu gitu Terus dari wawancara ini Pertanyaannya lumayan banyak ya Tapi emang kita ada patokan pertanyaan gitu dari wawancara itu gitu Ya tahun lalu pesan orang biasanya belajar dari situ Terus kita nyakuin sendiri Jawaban wawancara kita Terus di hari kak Ya kita jawab-jawab aja sama yang Jawab-jawab aja pertanyaan-tanyaan yang dikasih sama pelawancaranya Tapi emang pelawancara di Isma ini Mereka gak berasal dari Panika Isma atau dari Oh oke Kayak pelawancaranya Oh iya ada open requirement untuk Pelawancara Oh i see Oke Dan sebagian besar itu emang dosen-dosen dari Indonesia Oh dari Indonesia? Bukan dari luar lagi? Ya dari Indonesia Cuma pake bahasa Inggris I see Oh wow Terus jadi Ya berasal wawancaranya Dan ternyata emang Kalo dari kasimoni pendaftar Isma itu ya Wawancaranya pertanyaannya beda-beda gitu Ada yang Sesuai patokan pertanyaan lalu Ada yang kayak Melenceng Melenceng banget gitu Sampai kayak Waktu 30 menit Abis cuman gue tiga pertanyaan wawancara Ada yang 30 menit Sampai 10-20 pertanyaan itu ada juga Terus yaudah kita wawancara Terus sekitar Tahap wawancara itu ada libur lebaran dulu ya? Iya Sampai libur dulu Sampai libur lebaran Sampai libur lebaran Sampai libur lebaran Sampai libur lebaran Jadi selama libur lebaran itu kita gak pernah dapet ya? Hmm most definitely Ya Sekarang itu kan Sampai libur lebaran Baru kita dapat wawancaranya Selama bahan Eh hasil dari wawancaranya selama bahan hari Dan hasil terakhir itu Udah Menyatakan kalo Oh kita lolos gitu Lolos atau engga Ke ismanya Jadi dari 2.000 orang Yang lolos ketahap wawancara Itu dikat Sisa 1.150an Anak Yang akhirnya lolos Untuk Resmi Dan jadi award ismanya 52.000 Oh wow Bayanginnya aja ya Bayanginnya Dari tahap-tahap Yang tadi kakak udah Jelaskan itu udah Bikin aku bayang Hmm nih kalo kota gimana Pengen Ngekos gimana ya? Hahaha Ada gak sih Atau Kayak gitu Housing nanti ada Ada housingnya lagi Halunya udah kemana-mana nih Padahal baru dengerin tahapnya Doang Ih gimana pertanyaan berikutnya nih kak ya Kalo udah yakin nih Misalkan kita udah yakin Pengen dari Isma gitu ya Pertama kali tuh Kita harus bilang ke siapa sih gitu Biar dibantu diarahkan Apakah mungkin Kepihak Prodi Atau pihak fakultas Itu kayak gimana sih kak? Oh iya Oh iya Kayaknya sebelum Prodi Fakultas aku bilang orang tua ya Betul Most definitely Kita harus bintang suara Betul Jadi ya kalo misalnya udah disetujuin orang tua Kita Setelah aku sih Waktu itu aku gak langsung Saya bilang Prodi Atau fakultas Oh Ganteng Mbak nih Iya Kayak Ibu bapak saya mau daftar Isma Jadi kita daftar sendiri aja gitu Baru Setelah kita daftar Itu nanti Yang lolos Itu bakal dibikinin grup gitu Oh Lolos tak pertama tuh dibikinin grup Lolos tak kedua juga bikinin grup lagi Iya Gitu Sama Ini sama Apa? OIR Office of Il Apa itu kepanjilan? International Office International Office International Office nya TICOM Karena kita di Ilpong Biasanya sih bilang ke situ Cuman kalo dulu aku tuh bilangnya ke temen Maksudnya kita nyari dulu nih Temen-temen seangkatan Ada gak? Oh iya Baru Baru nyari nya kemana nya Kemenanya Buatannya ke paku yang apa kalo Loh Jadi emang Kalau misalkan Laporan ke profil 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 Fakultas International Office FKOM WD 4 nya itu setelah Loolos tak pertama itu yang wawancara Karena mereka harus data juga Dan dari situ Mereka kayak harus Submit Data balik gitu loh Kemendiku Tristek TV nya Siapa aja sih Dari umpah misalkan Yang lolos tak pertama pertama gitu, abis itu nanti lanjut lagi lapor kalau misalnya kita akhirnya resmi lolos jadi ISMA AWARDY wow that's a long journey ini pertanyaan ketiga agaknya teknikal ya kak ya, jadi tuh misalkan nih kita pastikan untuk mendapatkan ISMA kita akan minta surat rekomendasi dan juga transkrip nilai yang menggunakan bahasa Inggris dong ya pastinya ya nah itu apakah kita approach Prodi itu personally atau nanti akan difasilitasi serlangsung akan ada yang approach kita oh kamu yang pengen dapet ISMA ya nanti saya kasih ya transkrip nilai kamu di dalam bahasa Inggris atau kita yang emang mandiri harus mencari sendiri gitu dan kalau misalkan kita yang mandiri nyari sendiri itu tuh ke siapa ngontaknya seperti itu kalau aku waktu itu nyari sendiri udah pasti, maksudnya kita yang butuh pasti kita yang nyari oh iya cuman ini, waktu itu tuh kita coba koordinasi dulu sama bersama yang mau daftar dari angkatan 2020 sampai 2019 nah baru waktu itu tuh kolektif gitu loh minta ke SBA nya ya untuk transkrip nilai, mintanya tuh kolektif, jadi maksudnya mungkin biar sekalian di dalam bahasa bulan-balik terus abis itu kalau buat rekomendasi itu juga kolektif lewat OI AFKOP oke jadi, jadi kita waktu itu udah memastikan bahwa kita ngomong dulu sama OI AFKOP kita masuk ke groupnya dan sebagainya baru nanti udah ada juga kan time rate-nya dari ISMA nya terus kita tinggal isi aja abis itu kita coba kirim untuk di, apa ya ibaratnya? agak lisir di tanah tanah oh iya jadi kan emang harus apa namanya tidak bisa digital ya kegiatan suratnya jadi waktu itu kita sempat kirim poste post gitu jadi ya ya ke pengurus yang dari OIA biar di tangan-tangan basah diécharan baru dibalik kein triste beli kemih.." baru nanti di-scan party oke most definitely nah pertanyaan keempat nih kah mungkin dahli kemarin dari dis сразу ISMA itu kita perlu memilih dua unis gak sih? agaknya seperti SNM dan SBM ya Milih 2 unif gitu, nah kira-kira dari KD dan KGMA, pilih unif apa sih dan pertimbangannya apa kenapa milih unif itu? Pertimbangan pribadi juga dan juga alasan pribadinya juga gitu maksudnya? Sebenernya pilihan aku tuh pilihan pertamanya di Sussex di UK, pilihan keduanya apalah? Gology hell gitu ya, agaknya. Terus jadi kenapa pilih Sussex tuh sebenernya alasannya karena Sussex deket sama London. Kenapa? Terus kayak, ya kayaknya perlu deh Sussex tuh kayak ngeliat-ngeliat. Biasanya tuh ada ini ya kan, ada akun Instagram Isma Host Uni nya, jadi alumni yang lalu pada bikin gitu. Nah itu tuh kalo diliatin, kayak diliatin konten-kontennya kayak gini, seru ya. Alasannya tuh secetek itu sebenernya. Ya pilihnya tuh gitu doang. Terus abis itu kalo apa laki kenapa? Sebenernya karena, satu karena visa nya visa Sengen kan. Jadi maksudnya kalo misalkan mau ke mana gitu. I see. I see. Europe tour ya? Iya. Siapnya belia Europe tour. Terus abis itu, waktu itu gini. Jadi waktu mau daftar Isma, mamaku tuh agak susah. I see. Tapi sepupu aku juga ternyata daftar juga. Ah, pengaluh. Iya, sepupu aku daftar juga. Terus akhirnya mamaku ngasih syarat kayak, Oke boleh tapi at least aku pilihannya itu harus sama. Sama, oke. Jadi setidaknya kalo keterima kan kayak bangku ada orang. Aku keterima di sini kayak temen lagi. Sepupu akunya keterima di unit line. Ah, oke. Sama aja ujung-ujungnya. Iya. Ujung-ujungnya kepisah juga tapi ya bang. Gak bang. Nah kalo misalkan Kak Gema gimana nih? Iya aku sebenernya sama kayak dia juga. Nah setidaknya aku keterima di pilihan kedua gitu. Jadi pilihan pertama aku tuh sebenernya Western University di Canada. Oh. Jadi aku kenapa pilih Canada? Eh gak. Sebelum itu mungkin aku pilih dua. Pilihan kedua itu kan yang aku keterima. Itu University College-college yang di pilihan Irlandia tadi. Nah kenapa aku pilih Canada sama Irlandia pilihan kedua. Sebenernya gak ada kayak ini sih kayak... Kenapa nih pilihan pertama orang pilihan kedua ya? Ya udah satu. Apa yang penting ada dua pilihan ya? Ya udah kita urusin aja gitu kan. Ini kayak emang... Ini aku mikirin ke target S2 aku sih. Jadi kayak... Aku S2 tuh mimpi banget dari kecil itu kalo gak di... Kanada, Europe, atau Inggris gitu kan. Jadi aku memilih ya negara-negara di situ. Iya. Kalo Irlandia emang sekarang udah termasuk ke Unia Europa. Jadi aku memilih itu sebagai salah satu dari dua pilihan. Dan kalo buat universitas sendiri, Kenapa Western sama University College-college, Aku liat dari ini sih kursenya. Kursenya menarik ke tahun kira itu. Terus yang aku tau juga, Kenapa karena dari Irlandia itu menurutku negara yang enak, Karena di sana itu termasuk negara yang aman gitu ya. Yang safe, yang peaceful. Orang-orangnya baik. Iya. Betul. Betul. Isma itu kan bakal jadi pengalaman pertama kali aku banget. Keluar negeri. Bener-bener aku tuh gak pernah keluar negeri kemana-mana. Jadi ada sedikit ketakutan, anxiety gitu sekali. Jadi aku pengen ke negara yang bisa terbilang aman lah ya. Gak bakal ada ngacem-ngacem. Gak ada konflik. Gak ada orang aneh-aneh gitu. Jadi kayak aku pilih dua negara itu yang tergolong aman, safe. Betul. Betul banget. Memang lah ya jauh di S2. Visioner ya agaknya ya. Ini kayak lo dicetek lagi tapi gak apa-apa. Emery masuk, Emery ke jebol. Emery ke jebol. Nih Kak, dari unif-unif yang kakak sekarang lagi pursuing education di sana, Kira-kira berapa sih awardee yang keterima yang kakak tau di tahun yang sama? Kalo aku di Irlandia itu kalo grup aku sendiri yang satu kampus yang sama itu 14. Terus ada dua kampus lagi tuh satunya 12, satunya lagi kalo gak salah 13. Jadi sekitar 39 ya. Kalo bener aku hitung matematik aja. Kalo emang ada yang lebih, kalinya 30-40. Kalo gak ada gimana? Kalo aku yang sekalasan banyak banget justru. Karena di Europe tuh ada at least 21 universitas. Jadi kayaknya aku gak akan hafal ada beberapa orangnya. Tapi kalo di host uni aku sendiri itu ada 20 orang. Oke. Gak se-ente ya kita? Gak apa-apa, enak. Rame-rame gitu. Nah nih Kak, kira-kira syarat dekat Isma itu kan adalah skor tes bahasa Inggris. Doolingo, IELTS dan segala macem gitu. Nah kalo kakak ini, milih tes apa dan berapa skornya gitu kak? Mungkin bisa dimulai jawab dari jenis tes yang diambil tuh apa? Dari kak Dery itu berapa? Aku waktu itu anggilnya Doolingo. 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 Terus hasilnya tuh 130 orang. Jadi... Any reason why? Kenapa kakak amin Doolingo? Karena mepet waktunya. Dan murah. Oh iya? Oh bener-bener dayaar. Aku kan diantara yang... Oh iya? I didn't know that. Okay. Kayak tumpul kan daya namanya. Oh jadi jadanya kayak tumpul gitu ya? Iya tumpul, IELTS sama Doolingo tuh salah kan. I see. Oke. Kalo aku memang milih IELTS. Karena... Ya itu tadi aku mikir advice. Karena... Sekalian ya? Sekalian ya? Nanti kalo gua usahakan buat... Kalo IELTS itu... Hitungannya dia lebih universal sekarang. Hmm oke. Masuk ke unit-untur semua aja. Tapi emang disini... Pertinggalannya IELTS tuh mahal banget. Kayak Listerling mahal. Kayak... Lebih gede daripada uang... Kos bulanan di jadanya. Oh iya ya? No way. Yes way gitu kan. Jadi kayak... Yes way. Jadi itu perlu dipertimbangin banget sih. Kalo misalnya ngomongin IELTS. Jangan sampe kayak... Kalian maksa orang tua gitu. Kayak... Oh ielts. Tapi orang tua ga mampu gitu. Jadi... Emang harus didiskusiin baik-baik. Tapi emang... Untungnya kalo IELTS itu... Dia bisa masuk ke Universitas mana aja. Karena ada... Karena banyak diakuin. Yes. Jadi kayak... Kalo... Nyasalitas di UK. Ireland itu... Sebagian besar emang... Gak bisa nerima... Dua linggo atau DET. Gak bisa nerima... IELTS dan... IELTS. Dan... Justru karena itu juga. Jadi kalo misalkan mau ambil IELTS... Harus bener-bener yakin bisa nilainya. Iya... Emang levelnya susahnya beda ya? Levelnya susahnya beda ya? Levelnya susahnya beda. Tapi ini juga karena mahal. Kalo misalkan hasilnya jelek kan sayang banget. Itu dia. Oh iya ya. Bener juga ya. Iya. Oke. Tapi... Alurnya itu gimana kak? Kira-kira... Alur... Apa sih namanya ya? Alur... Kakak daftar... Si... Dua linggo dan IELTS itu kayak gimana sih caranya? Oh... Apa? Dua linggo dulu. Coba Dua linggo dulu ya. Dua linggo tuh tinggal masuk website-nya aja. Oh iya. Terus kejadian soalnya. Kayak kamu sign up aplikasi apa itu sama aja. Tinggal. Tapi bedanya karena ada pebar bayar kan kamu. Jadi... Ada yang kayak... Apa? Tahap pembayarannya gitu. Pembayarannya harus pakai kartu yang ada. Terus ada visanya kayak mastercard gitu. Hmm... Kayak gitu. Oke. Kalo misalkan... Jadi kita gak yang kayak datang ke... Eh kantor Dunino gitu? Udah. Testnya online. Bener-bener. Bener-bener online. Terus abis itu kayak... Nanti ribet banget deh pokoknya. Ya gak ribet banget sih dibandingkan harus datang. Cuman... Kayak misalnya kita tuh gak boleh kelamaan nunduk. Gak boleh... Apa? Gak boleh pakai earphone. Gak boleh ada kayak suara-suara burung dari luar. Iya. Bener-bener harus clear banget gitu. Harus. Iya. Karena online kan susah kali ya. Jadi memangnya kalo misalkan ada sesuatu yang kurang pas aja. Itu tuh bakal gagal diverifikasi. Dan harus ngulang lagi testnya. Gak bayar lagi sih. Tapi tetep harus ngulang lagi testnya. Waktunya tuh ngulang sekali. Kalo ngulang soalnya sama gak nih? Beda dong. Oh beda. Hmm. Otak wici ke jalan. Tapi kalo misalkan kayak gagalnya 2 kali tuh bayar lagi kan? Kayaknya waktu itu ada yang cerita. Udah deh. Oh iya. Masih terus. Asal kan ya itu. Tapi ya kalo ngulang-ngulang terus. Waktu sih ya. Bener-bener. Karena kan kita dikejar deadline ini kan. Pendaftaran. Betul. Kalo IELTS gimana kak? Nah IELTS agak panjang gini ya. Gak lama nih. Jadi kayak. Waktu itu IELTS tuh kalo misalkan di Indonesia tuh ada 2 pilihan. Kalian antara mau dari British Council namanya. Atau British Council tuh udah ada di bawah. Embassy or. Apa? Kuduta besar Inggris. Iya. Terus ada 1 lagi namanya IDP. Nah jadi itu emang 2 lembaga yang berbeda. Waktu itu aku IELTS nya di British Council. Kenapa? Karena kalo misalkan di British Council. Kalian just turn out online. Terus langsung bayar. Kayak transfer duit gitu. Kursenya rupiah. Jadi gak ada tambahan charge fee gitu. Kursenya kalo misalkan di lewat IDP. Itu kursenya bayangnya dollar. Oke. Malah salah ya. Dollar antara kurs apa gitu. Jadi. Bakal lebih mahal dibanding kalau misalkan beli di British Council. Emang bedanya gak jauh sih. Kaling kayak ratusan beribu. Tapi ya lumayan sih menurut gue. Jadi menurut gue. Menurut gue. Menurut gue yang murah aja gitu. Nah terus kalo misalkan di British Council itu. Dia ada 2 jenis test. Satu lagi. Satu yang computer based test. Satu lagi yang paper based test. Tapi dua-duanya. Meskipun computer based test. Itu kita harus tetep pergi ke pusat. Pusat atau cabang British Council. Jadi misalkan aku tuh ngambil yang computer based test. Jadi itu kalo di IELTS nya ada 4. Pertama ada listening, writing, reading, sama speaking. Nah kalo misalkan di computer based test IELTS. Listening, writing, sama reading nya itu. Kita pake komputer. Tapi komputernya itu pake yang ada di kantor British Council itu. Jadi bukan dari rumah ya kayak gitu. Karena mereka punya sistemnya sendiri. Kayak software nya sendiri. Oke. Emang biar garingnya otak. Nah terus kalo misalkan speaking. Meskipun maupun computer based test. Maupun computer based test. Maupun paper based test. Pasti kita speaking katak muka gitu. Jadi penguji speaking nya gitu. Nanti kita kayak masuk satu ruangan. Bilik kecil gitu. Nanti kayak depan-depan. Terus nanti penguji langsung nanya ke kita. Pertanyaan-pertanyaan. Sesuai ya atas test IELTS nya itu. Nah tapi kalo misalkan kita ngambilnya paper based test. Itu yang listening, writing, sama reading tadi itu. Semuanya pake kertas. Kertas. Jadi bener-bener nulis tangan. Kayak gue yang jaman dulu tuh ya. Bulet-bulet gitu ya. Tapi ga bulet-bulet. Tapi kayak jawab. Kayak biar aja. Oke. Paper. Masih tentang bahasa Inggris nih Kak. Kira-kira untuk bisa nyampe skor segitu. Apalagi dipilihnya Eropa gitu kan. Gak main-main skor yang harus dicapainya gitu. Itu kakak ini taking courses bahasa Inggrisnya? Aku yes. Iya. Aku yes. Dan itu take time berapa lama kira-kira? Aku tuh waktu itu. Jadi. Kalo aku. Aku kira tuh. Isma tahun ini bakal mulai berdasarkan bulan Mei. Karena tahun lalu gitu. Iya. Maret tuh udah buka. Jadi tuh bener-bener. Pas aku udah mulai denger rumornya. Kalo Maret udah bakal buka. Aku dari Januari tuh. Januari awal udah nyari. IELTS Sports online tuh. Oh oke. Jadi emang khusus bukan yang kayak. Inggris ternama-ternama sana ya. Emang bener-bener khusus IELTS? Iya khusus IELTS. Dan sekarang sih lembaganya udah banyak banget ya. Jadi. Kalo dulu biasanya cuman yang. Emang lembaga yang nyediain test IELTS itu. Kayak British Council. Itu ada. Us-nya juga. Reforces-nya juga. Oh oke. Tapi itu. Ya. Badan sih mahal ya. Mehong ya, Shay. Oke. Ini kayak aku. Sekarang banyak kayak. Misalkan komunitas bahkan. Atau kayak. Eh. Alumni-alumni LPD. Atau kayak. Alumni dari kampus luar negera lainnya. Yang nyediain. Les privat lah. Atau les bertahun-tahun kecil. Itu untuk IELTS. Untuk IELTS. Dan itu. Tapi ini harganya lebih murah. Jauh banget gitu. Iya. Yang bener-bener. Apa lembaga resmi. Itu. Aku bukan yang kayak les privat sama orang. Ini bukan juga yang lembaga resmi. Aku les. Ini gak apa-apa ya? Gak apa-apa gak sih? Aku les di kayak. Satu. Apa ya? Apa ya? Lumpaan gitu kalian. Eh. Namanya Linggotong. Mungkin ada yang tau. Linggotong. Iya. Jadi aku les. Nah kalau di Linggotong itu. Kita bisa les secara privat. Bisa juga secara kelompok. Jadi. Pas udah set. Kita juga ngambilin. Milih. Aku ngomongnya privat. Gak kelompok. Harganya. Lumayan banget. Ini kalian lihat sendiri aja. Di website-nya. Tapi. Masih jauh lebih murah dibandingkan. Oficialnya langsung. Oficialnya langsung. Masih. Bener. Tapi emang. Kalau kelas bahasa Inggris tuh. Bener-bener harus disesuai sama tujuan. Maksudnya kayak. Bener sih. Kalau les cuma untuk. Bisa bahasa Inggris. Itu bisa. Bisa di tempat les yang terkenal. Kayak apa ya. IF. IF. Ya kayak gitu. Nah kalau misalkan mau. Untuk tes. Mending. Kursus langsung ya. Spesifik gitu ya. Buat tes. Kayak ibaratnya. Buat UTBK. Buat ujian nasional. Ujian biasa nih. Ujian sekolah. Keluangan kan beda kan. Beda. Kayak gitu. Jadi mending ini. Kalau aku Duolingo. Aku gak ambil. Apa namanya. Gak taking course. Gak ini. Cuman. Ada. Satu. Apa. Channel Youtube gitu ya. Iya kan. Iya kan. Iya kan. Iya kan. Nontonin aja gitu. Ampe bosan. Iya. Jadi. Ada. Orang. 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 Kayak. Kayak. Web atau app gitu. Buat. Buat. Buat latihan Duolingo. I see. Jadi. Kalau mau latihan aja. Di situ. Soalnya sama Duolingo. Gak ada ininya juga sih. Gak. Gak. Belum pernah denger gitu. Ada. Ada yang bikin. Tempat les. Tempat lesnya sendiri. Karena mungkin Duolingo juga baru. Aku mau namanya sedikit. Oh boleh. Tadi kan dia bilang belajar sendiri. Kalau usangan Duolingo. Tapi sebenarnya kalian juga bisa belajar sendiri. Jadi kayak. 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 Gak khawatir. Oh. Gue harus les. Iya. Kayak bisa. Tapi kenapa waktu itu aku. Nge les. Karena. Itu waktu nya udah matang banget. Jadi aku baru saya nyadar. Oh Maret nih. Jadi pas Januari aku cari les. Itu. Aku emang waktu lesnya. Sekitar 2,5 bulan. Iya. Jadi kayak bener-bener. Seminggu. Setelah saya les. Aku langsung. Tes ios. Wow. Masih fresh otaknya. Memang kepepet waktu kita semua ya. Oke. Baik. Ini nextnya pertanyaan. Tentang. Apa yang suka ditakutin. Sama. On the way. Penderfer Isma. Yaitu adalah. SI. Ya. SI itu kayak gimana sih. Nah jadi. Kita semua tau bahwa. Syarat Penderfer Isma adalah. Mengerjakan SI. Nah gimana tuh Kak. Soal SI nya. Dan. Perasaan kakak. Pas kerjaan SI nya gimana. Apakah mungkin shock. Eh kok beda. Dari tahun lalu. Atau kayak gimana. Atau mungkin. Dapet bocoran dong ya. Berarti tahun lalu SI nya. Atau enggak sama sekali. You're like. Sadly. Clueless. Oh dapet. Kirain clueless kayak. Aduh. Nyiapin apa nih. Nah itu gimana tuh Kak. Kira-kira. Sebenernya. Kita dapet. Dapet bocoran. Karena. Kayaknya. Semua. Semua yang pengen ikut Isma. Pasti langsung kayak. Reco ke. Yang udah keterima. Oh iya. Dan ada beda. Ada. Jadi. Di tahun ini tuh. Ada tambahan satu pertanyaan. Tentang. Kesehatan. Kesehatan. Kesehatan mental gitu. Di akhir. Jadi. Jadi. Soalnya tuh. Ya. Kalau gak salah. Tiga tuh. Lebih soal kayak. Akademik life gitu gak sih. Iya. Ada sama kayak. Apa yang kamu lakukan. Misalnya. Oke. Nah. Yang terakhir baru. Si. Kesehatan. Kayak gitu. Kalau aku. Menurut aku ya. Ngerjain waktu itu. Di bawah satai sih. Gak yang stress-stress banget. Oke. Kaget. Ya. Karena kalau stress. Kayaknya lebih resume. Ya. 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 Bener. Terus. Kayak. Apa ya. Apa ya. Aku ekspektasinya emang. Tinggi banget. Karena begitu. Dulu tuh. Waktu udah yakin. Oh kayaknya bakal ikut gitu. Ikutan ini kan. Kayak seminar. Apa segala macam. Terus. Orang-orang kita kayak. Iya. Mereka bikin SI. Kayak. Satu bulan. Atau berapa gitu. Iya kan. Orang-orang sebenernya kayak. Kok kayak. Ngerjainnya panjang banget. Tapi begitu kok. Mungkin karena akunya aja. Yang pre-crustinator. Jadi kayak. Ngerjainnya emang. Rada-rada mepet. Seminggu sebelum kayaknya. Seminggu sebelum. Sama. Seminggu sebelum. I am shook to the core. Iya. Kan. Iya. Apa ya. Jadi. Di bawah satai lah. Soalnya waktu itu. Kalo stress. Yang lain udah stress. Iya. Wow. Kalo kakak Giba gimana nih. Oke. Ini selain tips antik. Boleh. Selain tips antik juga. Selain nanti ya selain tips antik. Enggak. Selain aja. Oke. Di kayak. Kalo Dea. Tadi jelasin. Kau kan. Esa itu gak boleh dimosifikasi. Dan itu bener banget. Dan aku sama kayak Dea. Kerjainnya sekitar. Seminggu. Dua minggu. Sebelum deadline. Oh my god. Iya. Betul sih. Iya. Tidak. 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 Terus pasti anak organisasi. Oh iya. Karena pasti kayak. Arakima nih. Pasti kayak. Ibu proker dan lain-lain. Jadi. Emang pas. Selama. Prokes belum bikin Esa itu. Sempetin diri. Terus ikutin kayak Dea tadi. Sebenernya. Ataupun kayak. Workshop Esa juga ada. Itu bisa. Desainya dimana sih Kak. Sebenernya kayak gitu tuh. Nah. Untungnya di Unpad tuh ada. Oke. Dari BMPKOM itu aku kemarin. Ngadain. Ngadain coaching. Oh. Bener. Iya. Coaching Isma. Ada SI. Interview. Ya. Sama Siti. Sama Siti. Nah. Terus. Aku tuh. Cuman dapet yang. Untuk SI. Terus. Selain BMPKOM ada juga. Internasional Office Unpad. Iya. Ngadain coaching juga. Nah. Dari. Coaching itu. Walaupun kayak cuman sekali. Tapi. Dapet insightnya baik banget. Karena. Anak-anak Unpad. Yang tahun lalu sempat ikut Isma. Jelasinnya jelas banget. Kayak. Kalian harus menulis apa sih di SI. Apa aja yang. Poin-poin penting. Yang harus kalian pertahin. Terus gimana. Secara. Ehm. Cuman. Dalam. Ehm. Maksimal. 350. 350. Karakter. Karakter ya. Oh itu dibetesin. Dibetesin katanya. 350. Jadi gak boleh banyak. Banyak bacot. Bentar lain-lain tuh gak boleh ya. Itu bener-bener. Satu yang paling penting. Katalan yang paling penting tuh. Bener-bener. Kita gak boleh kayak. Cerita panjang lebar. Kita harus elaboratif. Oh oke. I see. I see. Jadi kayak. Ehm. Biasanya di. Apa sih pake. Metode smart. Kalau gak salah. Ehm. Ehm. Eh. Aku apa ya. Oh star ya. Star. Ya. Star. Nah itu jadi kayak. Kita jelasin pertama kayak. Statement nya apa. Terus. Ehm. Artinya apa ya. Aku juga lupa. Iya aku lupa gitu. Pokoknya. Laboratiknya tuh gini. Jadi misalnya. Kita. Kita. Menjelasin dulu. Misalnya contoh. Pertanyaan pertama itu. Ehm. Pertanyaan kedua deh. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tuh. Mempertanyakan tentang. Kamu pernah mengalami. Kesisahan apa. Selama di. Apa. Kehidupan akademik. Ehm. Itu tuh. Disat dulu. Permasalahannya apa. Terus. Status poh nya apa. Status poh nya tuh. Jadi kayak misalnya. Pada saat itu. Yang kamu rasakan apa. Yang terdiri di saat itu. Apa aja dan sebagainya. Terus habis itu. Ehm. Cara penyelesaian kamu gimana. Dan apa hasilnya. Terus. Apa yang akan kamu agakkan kedepannya. Gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. sama juga apa yang kamu dapet dari pengalaman itu jadi kayak aku bener-bener waktu itu misalkan ini contoh aja, paham orangnya ikut lomba kayak, oh ya lomba aku, aku ikut lomba ini terus yang aku lakukan di lomba ini misalkan aku bikin paper atau sesuatu bikin tentasi pitching gitu dan cara aku bisa dapet akhirnya menjadi finalist adalah aku melalui, misalkan bekerja kelompok lah misalkan orang-orang riset dan lain-lain terus itu apa yang aku dapet dari pengalaman lomba itu misalkan aku dapet nilai kerja sama ya ini cuman sonda aja, ya apa sih nilai aku dapet evaluasi aku, aku dari pengalaman itu apa terus ini kayak bener-bener harus to the point tapi kayak kita bisa ngasih kejelasan ngasih dari suci, kenapa kita ikut lomba itu apa pentingnya lomba itu bagi kehidupan kita atau ini lomba sebagai sonda aja ya ya gak bisa dilomba, atau kayak persis yang lain juga buka terus kayak, apa guna pengalaman itu bagi kita ke apa jadi kayak intinya harus ada isinya sih tapi tingkat pada cuman dan ini beda ya sama kayak SI-SI kalau kalian, apa sih, biasanya ada kalau misalnya ada KF2 atau apa kan diminta SI juga nah itu SI-nya beda, gak se-filosofis itu karena waktu itu, kayak aku nemu temen dia bikin SI-nya bener-bener filosofis, kayak tapi itu jadinya kepanjangan gitu jadi mungkin bagus kalau untuk dentar yang lain, tapi kayak kalau untuk ini diusahakan bener-bener se-apa ya, se-padet mungkin gitu gak usah terlalu filosofis gak apa-apa, tapi oh, sama yang paling seti gue post itu aku dikasih tau kayak, make a great hope oke jadi kayak di kata pertama di kata pertama, buat setiap pertanyaan itu tuh make a great hope bener-bener, i see apalagi yang bener-bener pertanyaan pertama opening kalimat pertama aduh, itu paling susah sih sebenernya itu pertanyaan tentang achievement ya tentang achievement economic sama non-economic waktu itu, aku dikasih tips gimana cara nanti kalimat pertama yang bener-bener berattracting banget bagi yang pembacanya, pengecek nanti aku disuruh waktu itu nulis apa arti achievement bagi aku bagi aku, apa makna achievement bagi aku jadi itu kayak bener-bener kayak waktu itu aku kayak ngomong kayak bla 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 it is what achievement means to me kalau semacam itu jadi kayak supaya orang yang mulai tuh oh wow gitu make a great hope take it out you guys sama sekali, jujur sih iya jadi no penas penas ya iya emang bener-bener esay itu bakal ditanya di wawancara kan? jadi kalau misalkan kalian gak jujur di esay itu kalian gak biopernya wawancara betul sih betul sih nanti gak akan komprehensif sama apa yang dikatakan pasal wawancara betul kayak gitu ini kalau ngomong-ngomong tentang wawancara, esay kalau kita moving on to the next ya prestasi gitu ya kak ya kira-kira seluruh pengaruh apa sih prestasi mencantumkan prestasi di Isma dan kakak ini mencantumkan prestasi apa aja kira-kira gitu sedikit-sedikit aja gak apa-apa mungkin sebenernya mereka tuh ngaruh mereka tuh ngaruh tapi disini definisi prestasi itu balik kemana dulu gitu jadi ada orang yang masih mikir waktu itu waktu awal penasaran di Isma aku juga nanya-nanya emang harus gak sih menang lomba harus juara 1, juara 2, juara 3 jadi finalis aja udah cukup gitu jadi menurut aku sih ya itu tadi balik ke definisi achievement bagi kami tuh apa kalau misalkan kamu tulis misalkan achievement itu menurutku adalah menang lomba ya berarti kamu abis itu lanjut ceritain apa yang kamu menangin apa yang menangin apa yang berhubungan dengan makna achievement yang sama tadi gitu tapi kalau misalkan bagi aku prestasi tuh bisa macam-macam ya misalnya kamu ikut organisasi Isma terus jadi ketua divisi tertentu itu udah jadi prestasi jadi kalimat itu juga prestasi atau kayak misalkan kalian ikut organisasi sosial terus kalian bikin proyek yang bisa baru komunitas-komunitas itu itu udah prestasi juga dan misalkan amet-amet ya orang bener-bener kayak kupu-kupu dah gitu kuliah pulang-kuliah pulang gitu ya kupu-kupu sama kuliahnya dan gak pernah ngapain itu sebenernanya masih ada chance karena emang ada yang kayak gitu emang emang lebih susah dan lebih sedikit jumlahnya tapi itu kamu mungkin tekanin aja meskipun aku kayak gak ikut organisasi kepanitian ini tuh aku selama di kuliah itu bener-bener belajar dan IPK aku tuh stabil dan gimana cara aku mempercayangkan IPK nah itu itu prestasi juga iya betul dan pasti maksudnya di kuliah juga pasti ada lah proyek-proyek betul iya sayang got kita uasnya kan proyekan dulu iya betul misalkan kemarin temenku ada yang kalau gak salah waktu itu mata kuliah komunikasi kesehatan kalau gak salah ya waktu itu kita bikin kampanye kesehatan nah itu juga bisa kalian ceritain misalkan emang dari luas ilkom kalian bagus itu komunikasi perubahan sofia berarti bikin kampanye untuk sosial atau kesehatan bikin kampanye kesehatan atau gak media masa media kajian media komitif atau kayak nanti apa aja aku lupa deh gak jadi deh mukanya ya literasi literasi media oke literasi media itu kan bikin kaya paper atau inside itu kan bisa dipublish ke jurnal atau website iya metode survei metode analisi misi i've heard so much things about that i've done research i've done research i've done 5 research dari 5 research aku ada 1 jurnal yang di publish ini oh wow jadi prestasi itu gak harus tentang kaya organisasi projekan kampanye segala macem tapi juga bisa dari akademiknya kita gitu ya oke untungnya ilkom banyak sih untungnya ilkom banyak ya jadi buat temen-temen yang kuliah apa kuliah pulang kuliah pulang kuliah pulang Isma itu terbuka untuk semuanya gitu ya oke kalau gitu kita langsung masuk aja ke pertanyaan terakhir menurut aku ini juga gak kalah deg-degannya sama pertanyaan lainnya nih kak kira-kira yang paling kalau tadi esay yang paling takuti selama persiapan sendirinya kita masuk ke sesi wawancara ini persiapan menuju Isma gitu ya yang kita langsung berhadapan siapa orangnya langsung gitu kan kira-kira tuh semasanya kayak gimana sih kak pas wawancara apa gitu one on one apakah wawancaranya terkesan fun apakah si interviewernya tuh kayak tegas dan beringas itu kayak gimana tuh kak kira-kira mungkin dari kageman lu deh kok lagi? iya gimana gak apa-apa ini agak rumi kak wawancara karena itu kayaknya kalau dari pandangan aku sih tergantung hoki kita juga oh iya soalnya jadi gak ada standar apapun tentang kayak oh kalo jadi interviewernya harus segas gitu gak ada kayak bener-bener kayaknya ada standarnya tapi bukan aku oke standarnya tuh tau ya gitu we never know kayak pembawaan gitunya kayak soalnya beda-beda dari testimoninya tuh bener-bener kaya random banget jadi kayak misalkan kalau aku yang bener-bener waktu itu untung banget dapet interviewer yang sebaik itu sesabar itu dari waktu kayak nyapa ya selamat pagi boleh perkenangan diri gitu dalam bahasa Inggris kayak ya jadi sama wancara tuh dia senyum aku senyum gitu kayak enak lah gitu tapi ada juga ya kayak dari awal itu kalau dengeri temen aku mukanya tuh udah kayak jermin banget gitu loh oke pertanyaannya itu udah kayak hold kayak bener-bener kayak intimidating ya pertanyaannya itu sesuai kayak pertanyaannya aja kayak cuman baca kalimat ya silahkan jawab jadi kayak bener-bener SPJ tergantung kalian interviewernya siapa i see kalau buat pertanyaan wancara kan juga beda-beda ya yang tadi aku bilang jadi kalau aku tuh waktu itu saking gak taunya kayak gimana karena tak simonnya orang beda-beda aku bener-bener nyiapin dari semua pertanyaan tahun lalu tahun lalu dan orang-orang juga share pertanyaan yang muncul dari mereka atau apa aku kumpulin semuanya aku jawab semuanya aku jawab semuanya di notes aku jawab semuanya aku tulisin jawabannya aku kayak hafalin sedikit-sedikit setelah aku ngertiin apa yang bakal aku jawab nanti supaya aku siap aku gak tau apa yang bakal aku hadapi betul sih betul sih we never know what we'll face yang akan kita hadapi pas wawancara kalau keadaannya gimana nih kalau aku waktu itu kebetulnya bagiannya tuh di hari kedua wuuuuh masih agak ngelingkir sedup gitu ya jadi bener-bener persiapannya sehari semalem kayaknya persiapannya oh my god ya jadi gak sampai yang kayak bener-bener kayak nulisin semua apa segala macem cuman ya pada hari itu kayak orang gila aja bener-bener sambil 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 buka laptop sambil ngomong kayak menjawab satu-satu diulang-ulang kayak langgan ending gitu ya 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 diulang-ulang gitu segala macem sama karena panik juga kan kayak nyari testimoni orang-orang dari list pertanyaan yang udah ada kan kayak ada dikasih tau juga kalau kayak gimana kita nambah-nambahin lagi orang lain bertanya apa apa ini orang lain bertanya apa ini orang lain bertanya apa ini orang lain bertanya apa ini kayak gitu di parah rasu gitu gak sih jawaban orang lain iya kayak maksudnya pakai jawaban gitu kita bener-bener nambahin pertanyaan-pertanyaan yang muncul kayak dulu tuh ada open chat gitu kan nah diopensi pertanyaan yang diopensi muncul kita selalu nambahin gitu loh aku aku selalu nambahin gitu jadi emang ada google sheetnya itu waktu itu buat saat semua pendastor Isma ada google sheet yang khusus pertanyaan wancara itu saat google sheet kalau ada pertanyaan wancara yang baru itu ditambahin itu semuanya kita peserta aja kita peserta aja yang bikin itu ngerti-ngerti kayak semuanya kita bekerja sama oh my god oke tercubet Isma solid super solid banget selamat bencatu indonesia ya iya bener-bener bener-bener sih katanya kayak harus latihan kayak ngomong sendiri gitu ya oh dan waktu itu aku kebetulan dapetnya gak gak selalu menyenangkan tapi bukan berarti bukan berarti galak atau gimana tapi kayak dia nya offline jadi underwhelming aja dia nya kayak offline off cam terus abis itu pertanyaannya apa ya lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang kayak nanti kamu kalau tinggal di sana sendiri gimana kamu sama orang-orang gimana jadi pertanyaannya yang aku udah expect kayak kamu kenapa mau memilih ini kamu apa gitu udah expect itu tapi ternyata pertanyaannya lebih apa ya lebih ke praktikal betul-betul iya bukan gak jelas juga agak agak berbeda iya agak berbeda deh untungnya bukan-bukan yang kayak susah apa gimana gitu jadi ya maksudnya gak berbeda ini aku sama dia aja berbeda banget kanyaannya berbeda apa? iya saya nanti kalau sendiri kalau homesick gimana iya kayak gitu kayak gitu oh my god dapet apa ya nanti gue hahaha udah agak sebelum ini kak aku punya pertanyaan juga dan ya lo selalu juga pasti penasaran banget kira-kira course apa sih yang kak Adia sama kagamnya ambil dan alasan kenapa kak Adia dan kagamnya ambil course itu gitu mungkin dari kak Adia dulu gue kalau aku tuh ada ada empat course yang wajib diambil setelah di tahun ini jadi itu tuh yang pertama itu ada historial solomo terus abis itu ada sebaliknya apa ya central european atau apa terus abis itu ada marketing sama ada bahasa cekonya nah itu empat itu wajib diambil jadi ya aku suka gak suka harus diambil kebetulan tapi dari course itu yang pernah aku konsulin juga ke kak Prodi dan emang disetujui maksudnya disetujui untuk rekombisi dan aman gitu jadi kayak akunya juga terklarik yaudah gak apa-apa terus abis itu dianjurkan untuk ambil satu matkul tambahan matkul tambahan itu aku ambil media karena emang dia dari awal maka pertariannya disana no wonder soalnya kita ilkom ya teman-teman ya iya itu kayak direkomendisi semuanya nah iya untuk rekombisi itu buat yang kita yang nanti berangkatnya di semester 5 itu tuh sistemnya tuh rekombisi bukan konversi gitu jadi SKS-nya aja yang diakui bukan berarti kayak nilainya diubah jadi ke nilai disamain kayak nilai 24 gitu oke tapi syaratnya adalah waktu itu waktu kita konsumen ke Club Prodi itu tuh gak boleh yang terlalu jauh jadi kan sebenarnya sama Isma-nya itu dianjurkan untuk ambil yang memang bukan sejalur sama major kita kan karena emang tujuannya kan orang exchange itu nyarinya minor bukan major kan nah itu nah cuman kalau di ilkom itu sama Club Prodi buat yang masih semester 5 gitu ya jujurkan untuk ngambil yang masih ada hubungannya lah sama ilkom jadi ya agak jauh tapi masih ada hubungannya gak yang kayak jauh banget gila-gila ngambil apa peternakan atau apa gitu-gila itu kan jadi ya agak yang agak deket lah gitu oke mungkin kalau dari Kak Gema gimana nih? kalau aku ngambil empat course di course uni aku yang pertama itu namanya Digital Humanities yang course kedua itu namanya Creation and Storytelling in the Digital Age ini emang kalau dua course ini dia agak berhubungan dengan komunikasi ya tentang komunikasi digital segit ya kayak media kreatif digital kayak gitu nah terus course yang ketiga itu aku ambil film jadi emang kalau film kan masih ada komunikasinya juga tapi emang lebih fokus ke film aja jadi kayak agak-agak perempat ke PPS gitu nah terus jadi kan kalau saya dia bilang kalau misalnya semester 5 kita dianjurkan kalau dari Prodi bener-bener gak boleh ngambil yang terlalu jauh sama komunikasi jadi karena kode semester 5 kan harus di rekomenasi buat SKS-nya nah tapi kalau kita yang semester 7 karena emang kalau di Ilkom secara umum udah habis gitu ya mata kuliahnya semester 7 itu cuma ada seminar sama skripsi kecuali kalau kan ya kalian ada ngulang mata kuliah gitu ya iya nah jadi kalau misalkan kita yang semester 7 gak apa-apa kalau misalkan kita ngambil mata kuliah yang di luar Ilkom banget gitu tapi tetap harus dikonsultasi dulu ke Prodi tapi emang kenapa gak apa-apa karena kita gak bakal direkondisi orang mata kuliah udah habis gitu bener juga sih jadi emang yang course keempat itu aku ambil namanya behavioral and cognitive psychology terus ke psikologi klinis ngomongin tentang TVF pulang-pulang kini dapet jaket oren ya yellow fellow kan yellow fellow yellow fellow di hati yellow fellow di hati gak ada gak ada lawan nah nih Kak kira-kira Isma itu ada gak sih tugas pasca Ismanya kayak mungkin semacam pengabdian gitu gak ucuk-ucuk Isma nih gue jalan-jalan keluar negeri tinggal keluar negeri terus yaudah selesai Isma melupakan segalanya atau memang ada tugas pasca Ismanya gitu? iya aku dari dari Kak Gema iya iya dari kalau aku ada sih iya pasca Ismanya oh ada apa namanya kayaknya bukan tugas tapi ada program ada program oke jadi dari yang aku tau ya kalau tugas-tugas itu sepanjang ininya aja jadi kayak kita ada itu ada tugas-tugasnya terus abis itu nanti selama di sana kita ada tugas-tugasnya juga tapi kalau tugas-tugasnya maksudnya tugas-tugas dari Isma yang gak cuma tugas kuliah tapi kalau misalkan sekelah Isma itu aku tau nya ada program programnya itu Isma alumni Isma alumni Isma alumni terus ada program mentorship jadi kita bisa mengabdinya justru di situ cuman aku kurang tau kalau gak salah sih bukan yang kayak bener-bener wajib tapi lebih ke kayak kalau kalian berminat boleh untuk tapi banyak kok yang banyak banget itu kira-kira pelajakannya ngapain tuh Kak? ya tadi kayak ada mentorship nanti ada ini terus ada juga ikan libat di Isma yang tahun depan buat bantuin iya oke wow bener-bener bermanfaat banget ya karena setelah keterima tuh sang awardingnya juga membantu buat tahun depan tahun depan yang lagi wow terus nih Kak itu tuh Isma itu full biaya siswa kah? dan apakah kita masih tetep harus berukate di UNPAD meskipun kita kan belajar nih misalkan di Pennsylvania kemana cuman di UNPAD yang sendiri apakah kita masih harus berukate semester ini nah iya iya jadi kalau misalkan untuk istilah full biaya siswa itu bener sebenarnya jadi kayak nanti Pak kita di luar negeri itu di host uni untuk housing accommodation itu semua udah dibayarin sama pemerintah terus kalau buat visa juga banget dibayarin travel untuk pulang perginya ada pulang tiketnya juga udah dibayarin biaya sekolah terus biaya sekolahnya terus kalau ada biaya tambahan dari sekolah juga udah dibayarin biaya semua sesatunya yang gak dibayarin itu paling biaya kalau mau jalan-jalan oh i see kalau jalan-jalan kalau misalkan kayak mau keluar kota itu itu gak akan masuk sebenarnya kalau misalkan duit yang dikasih kalau pemerintah di biaya siswanya masih cukup sih kalau misalkan buat makan transport cuman kayak pulang pergi gitu dari accommodation-nya dari pas-pasannya itu masih bisa masih cukup jadi itu sebenarnya udah tergolong tapi kalau untuk UKT 4 sebenarnya kita masih harus bayar iya oke meskipun kita lagi gak belajar di UNPAD gitu ya iya karena hitungannya kayak pengisah itu sih hmm oke jadi kayak Isma ya Isma UNPAD dan UNPAD soalnya gini beasiswanya kan bukan beasiswa untuk belajar di UNPAD hmm jadi di UNPAD-nya kita tetap bayar bayar tapi pas kita Isma tuh UNPAD tuh bener-bener ngelepas kita atau UNPAD itu masih kayak nge-reach out hey gimana kamu sebagai mahasiswa kami di sana gitu kalau setahu aku untuk yang tahun ini tuh apa ya ada ada semacam apa namanya tuh kayak evaluasi dan lain sebagainya gitu dan itu tuh ada kaitannya sama home uni jadi kita tuh masih harus ada yang reach out segala macam pokoknya masih ada sepanjang itu ada live report home uni dan lain sebagainya tuh masih ada jadi gak dilepas banget gitu ya oke nah ini Kak untuk pengalaman Isma tahun lalu gitu ya di UNPAD yang sama itu gimana sih pernah gak denger-dengar selita dari World Isma tahun lalunya gitu apa sih yang mungkin menonjol dari selita-selita yang dibengar gitu untuk apa nih di host uni iya host uni iya iya dulu kalau aku apa ya yang menarik paling kayak tentang forcesnya misalnya kayak ada ada satu forces yang tadi yang salah satu yang diwajibin kayak history of olomuk gitu tuh kita kerjaannya muter-muterin olomuk kayak jalan-jalan liat-liat aspek segala macam gitu gitu terus abis itu kita dikasih tau tips and tricks kayak nanti untuk biar dapet diskon kalo makan disana oooh oke kalau macam app yang harus download untuk bisa travel abis segala macam gitu tuh dikasih tau sama alumni kalau aku kebetulan universitas aku tuh tahun ini pertama jadi kayak aku angkatan pertama terus di universitas aku oke apa universitas di college corp itu tahun lalu yang 2020 tuh gak ada jadi emang kalau di kalau di kalau di belandia itu tahun lalu cuma ada 3 universitas yang primary universitas di college dublin sama trinity college dublin nah tahun ini itu kalau di randia adanya ee ee tahun lalu ada 4 di randia ada 4 itu ada university college dublin university of primary sama trinity college dublin kalau tahun ini cuma ada 3 eh yang salah satu lagi tuh galway national university of arland galway terus tahun ini tuh cuma ada galway lagi terus dublin tadi sama uni aku gitu jadi aku udah berangatan pertama terus aku dan aku gak dapet cerita apapun dari alumni-alumni tahun lalu tapi aku denger cerita dari yang tinggal jalan giga kayak Isma yang di universitas lain lagi tapi di island gimana gaya hidup di sana terus gimana dapet social life social life terus kayak biaya transport yang murah gimana caranya iya oke gitu gitu ya basic basic thing ya dapat insert dari alumni-alumni ini this will be the last one yang mungkin juga bisa take notes ya take notes banget buat temen-temen yellow fellow nih kak kira-kira tiga hal apa paling penting yang harus disiapkan sama para temen-temen yellow fellow yang ingin datar Isma kayak gila dulu deh aku mau jujur tapi takut suara jujur aja gak usah ya boleh kita brutal disini boleh pertama kesehatan kesehatan fisik dan mental karena itu yang paling penting buat selama prosesnya Isma tuh sama sekali gak gampang kayak banyak jatuh bangunnya dan mungkin kalian udah ada dawa udah kerasa oh pasti gue gagal nih kayak kalian bakal diuji mental juga terus kayak prosesnya tuh terus-menerus terus jadi kayak gak pernah stop gitu jadi kayak pas hari udah mulai kalian harus oh lanjut ini lanjut ini dan gak ada jeda gitu jadi kalo bukan kalian gak set chart listnya juga kalian bakal miss out gitu apa yang kalian harus submit lah dokumennya itu bakal persetuan juga terus itu misalkan fisik dan mental kedua itu duit duit penting jadi walaupun kayak ini basis lah tapi selama proses pendasarannya itu jujur banyak banget yang kita keluarin emang gak kayak sampe puluhan juta tapi lumayan gitu berjuta gitu jadi kalo misalkan kalian emang less tapi kalo misalkan emang kalian kayak gak less atau apa paling kayak nyemputnya dokumennya beratus-atusan ribu lah i see dan bahasa Inggris juga kan itu kan iya oh iya kalo dihitung sama itu yang ini ini emang jutaan sih jadi disitu terus ketiga apa ya lagi juga terbanyak temen oh support system temen-temen yang ingin ikut juga iya iya informasi 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 kalau sendiri kalau sendiri kayaknya susah kayaknya aku juga poin-poinnya sama kayak bener ini tuh iso tuh gak gampang tapi bukan berarti gak mungkin iya ahhh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge saya juga gak tau ya tapi ini such a really good conversation banget buat kakak-kakak award ini good luck di nanti house university-nya ditunggu juga a day in my life-nya ya a day in my life gitu oh i win i win gitu oh my god wow boleh banget nih udah agak ada rekomendasi mentor disini ya gitu oke kalo gitu terima kasih buat temen-temen yellow fair yang sudah menyaksikan global yellow 2022 aku MC kalian alias ajida pamit undur dan see you di global yellow 2023 dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati